Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya tentunya di Bangwili Channel Oke teman-teman untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips lagi ya teman-teman Bagaimana caranya untuk mengatasi curjukan yang salto ya teman-teman Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman Jadi burung curjukan yang salto memang sangat mengganggu sekali ya teman-teman Meskipun memang ada yang tidak mempengaruhi daripada tingkat propelannya ya teman-teman Tapi tetap saja ketika burung curjukan yang salto akan terlihat tidak nyaman ya teman-teman Beda dengan curjukan yang tidak salto bunyinya pun nantinya lebih enak lebih nagen ya teman-teman Jadi saya akan membagikan tipsnya ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami curjukannya salto ya teman-teman Jadi seperti ini teman-teman caranya ya teman-teman Coba teman-teman ganti tangkringannya ya teman-teman Jadi burung curjukan mungkin merasa kurang nyaman di tangkringannya ya teman-teman Atau di tempat pijakannya terlalu besar atau licin Coba teman-teman bisa ganti tangkringannya menggunakan gali atau kayu asam ya teman-teman Seperti itu Berikutnya teman-teman juga bisa melakukan terapi mandi malam ya Jadi burung curjukan yang salto biasanya memang mengalami emosi yang tinggi ya teman-teman Jadi selalu salto atau merasa kurang nyaman Jadi terapi mandi malam ini juga akan lebih merasa Bisa menjadikan lebih merasa tenang untuk curjukan ya teman-teman Seperti itu Berikutnya teman-teman juga bisa menggantikan sangkar ya teman-teman Jadi burung curjukan yang salto biasanya memang selain daripada tangkringannya kurang nyaman Sangkarnya biasanya juga kurang nyaman ya teman-teman Jadi bisa digantikan sangkar yang lebih besar teman-teman Jadi teman-teman nanti bisa coba menggunakan sangkar yang lebih besar seperti itu ya teman-teman Jadi ini sudah ada burung curjukan ya teman-teman Seperti teman-teman yang ketahui ini burung curjukan yang saya plecing karena seteras panjang Ini akan saya coba-coba buka dulu ya Ini burung curjukan yang kemarin saya menonton Saya plecing atau saya sembir ya teman-teman karena mengalami stres dan akhirnya salto Kemarin saya juga udah sempet coba pakai akrilik atau atap ya teman-teman Atau plafon di atas sangkar dikasih plafon ya teman-teman Ternyata hasilnya memang masih belum memuaskan Dan alhamdulillah sekarang udah ketemu settingan yang pas ya teman-teman Jadi ini yang paling cocok untuk burung curjukan saya Tapi teman-teman juga bisa melakukan terapi-terapi yang sudah tadi saya sebutkan ya teman-teman Jadi untuk berikutnya teman-teman bisa melakukan undulan ya teman-teman Undulan atau memasukkan burung sesama jenis atau burung lain ya teman-teman Seperti curjukan, gendela atau burung gereja Yang penting disini burungnya tingkat daripada faktornya di bawah daripada burung curjukan yang memang sedang mengalami salto Jadi kalau teman-teman mau kasih undulan Dengan tujuan nanti bisa melampiaskan emosi atau amarah si burung ini ya teman-teman Setelah terlampiaskan burung akan merasa lebih nyaman dan faktornya pun juga lebih keluar lagi ya teman-teman Ini sekarang saya udah saya lepas ya teman-teman undulannya Kemarin saya undul sekitar 3 hari alhamdulillah sekarang udah mengurangi salto nya Meskipun memang belum 100% tapi udah 80% ya teman-teman Jadi buat teman-teman silahkan coba dari beberapa tip saya tadi Mungkin akan membantu teman-teman yang sedang mengalami atau curjukannya salto ya teman-teman Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak video saya Jangan lupa yang belum gabung silahkan subscribe ya teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Burungnya sekarang udah nyaman dan sudah sangat jarang untuk salto teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya